Halo guys, selamat datang kembali ke channel Digger dengan saya Dimas Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat menonton Jadi kali ini saya bakalan ngetes ya itu atau buat video itu Handphone Poco F3 Dimana handphone ini tuh lagi rame banget dibicarain Karena keluarnya Mi 11T Yang banyak kau mendeng-mending Mending ini ya karena lebih murah ya Tapi karena begitu handphone ini jadi agak langka ya guys Oke, kita lanjut ke topik video Di sini saya pakai Garskin yang diamond Biar nggak gampang kegores atau nggak gampang Lecek lah belakangnya ya Jadi di sini saya memakai handphone Xiaomi yang RAM 8GB Dan internal 256GB ya guys Nah ini bisa lihat Oke ini saya ada free 1GB kita bersihin dulu Nah jadi seperti yang kalian lihat Di sini saya udah bersihin Dan ini saya pakai versi MIUI 12.5.5.0 Yang paling terbaru ya dan nggak ada update terbaru nih Yang dimana kalau Mobile Legends itu ke reload ya Atau ke reload kalau misalnya saya lagi main ya Nah di sini saya pakai layar yang 120Hz ya Terus saya buat setelan tambahan penambah memorinya yang aktif ya Jadi virtual RAM-nya saya tambahin Jadi RAM-nya itu 8 tambah 3 jadi 11GB ya harusnya ya Terus di opsi pengembang saya buat Saya aktifin power monitor disini Nah jadi biar ada tampilan monitornya Jadi di sini kita langsung aja ngetes game yaitu PUBG Neo Stage Ini PUBG yang paling terbaru dari kemarin Saya udah pra-daftar gitu ya Pra-registrasi udah Nyoba daftar dan ini baru dapet Baru bisa kita download Dan banyak banget yang masih belum bisa main game ini ya Nggak tau kenapa Ini dia PUBG Neo Stage Oke saya cerahin speed layarnya Nah itu ada pemberitahuan tuh jika terdapat masalah OpenGL oke Disini kita langsung aja disini saya udah download full ya Ini harusnya logo downloadnya tuh disini ya Ternyata ini PUBG Neo Stage ini dia beda sama PUBG yang biasa ya Jadi dia akunnya buat baru lagi guys Jadi akunnya tuh nggak sama seperti yang itu ya Nggak nyambung Nggak seperti Free Fire Max sama Free Fire biasa ya Free Fire Max sama Free Fire biasa itu Sama-sama Free Fire dan sama-sama Satu game masih nyambung gitu akun kita ini Akunnya udah lain dan Sedangkan nama coin untuk belinya aja itu udah beda ya Tuh namanya udah bukan UC lagi guys Namanya NC ya Terus disini kita langsung aja buka ke pengaturan Dimana grafisnya itu tampilan grafisnya juga udah beda guys Disini ada rendah, medium, tinggi, sangat tinggi, ultra, max Nah jadi kalau misalnya kita buat rendah Disini Nah bisa kalian lihat tuh DPSnya 49 Nah jadi disini kalau ultra tuh ketahannya di 49 Oke Antia anti-alliancing aktif Kecerahannya saya bakal gak cerah Standar, filter, arti grafis IS OpenGL Ya filternya terdampak negatif Ya kita nggak ada Oke kita pilih vulkan Saya nggak kurang ngerti sih Jadi disini saya pilih aja yang max Terus yang ultra nih Biar tampilannya rata kanan nih Oke simpan Nah di bawahnya sih 120 fps guys Tapi di atasnya itu udah 49 ya Berguling Oke gyroscope-nya kita buat Hanya mode scope ya Jadi nanti kita bakalan tes mode scope dan bahu Ini terpisah Saya juga kurang ngerti nih guys Baru kali ini mainnya ya Oke Terus kita buat yang dasar Oke nggak ada Ini cuma akun doang Grafisnya bisa kalian lihat ya ini ya Ini saya kontrol dulu Saya nyoba kontrolnya Soalnya ini saya nggak biasa dengan settingan begini Nah saya udah siap setting guys Nah ini ada pilihan itu Troy Terangel Pro Station Beta Atau Training Lord ya Jadi disini kita langsung aja pilih training dulu Kita bakalan ngetes Tampilannya Disini tampilannya tuh Bagus banget gitu ya Banyak juga sih Yang masih belum bisa main Nggak tau kenapa masalahnya ya Oke guys Sudah sampai ke Oke Helium level 3 Atas level 3 Wittery Oke Senjatanya kira-kira Apakah sama Jadi senjatanya sama guys Empor Ada Untuk luruhnya Dimana Disini kita pilih Scoop kali 3 Bisa liat ya guys Disini kita bakalan coba tes Giro nya Nggak delay aman Uih Namanya juga Giro hardware ya Untuk harga handphone Segini kalau gironya delay Parah banget ya Terus untuk tampilannya Memang lebih HD sih guys Dan disini EVS nya tuh Mentok di 40 sih Mentok di 40 Nggak bisa lebih sih Kita coba kita ganti pengaturannya Disini Coba kita ganti grafis Nah disini Ternyata P4A Gameplay saya main itu Cuma sangat tinggi Ultra guys Jadi bukan yang settingan tadi Ternyata settingan tadi Cuma lebih doang Jadi disini coba kita buat Yang max Ultra Ini max ultra Nah ultra Oke simpan Nah baru lebih jelas dong Lebih jernih Nah disini EVS nya tuh bisa Lebih dari 44 Seperti yang kalian lihat nih Tuh Kita ganti Empat-empat ya Oke kita main aja Detroit TPP Squat Oke di Asia Kita mulai Dan disini Suhunya itu Oke kita nampil di match Ini suhunya Sekitar 40an Nah Sih belum panas-panas banget Sih normal Coba on Coba on Sekali ada ya Untuk EVS nya disini tuh 51 Disini di jam 2 lewat 02 Dan baterai nya itu 98% Disini saya pake data ya Pake data dari Tree Soalnya malem-malem Tree itu agak bagus Kita coba ke exhibition hall Disini saya gak ngerti Untuk map nya Coba ke exhibition hall aja Gak ada yang ikutin saya nih Walau gak ada yang ikutin saya guys Semua pada turun Suka-suka hati mereka Oh ada orang dong Wih tampilannya guys HD banget ya Tampilannya ya Tadi ada orang dong Jujur aja nih Tampilannya mirip sama Kok kayak FF gitu ya Walaupun cara mainnya Masih macam 4G sih Oh temen kita disitu dong Dekat Oh kaca ya Oh ini temen kita Oh ada temen kita yang datang gitu ya Iya Memang tampilannya lebih enak sih Lebih HD gitu ya Ini ada barrel sih Gak usah barrel lah Saya liat deh Untuk Frame Rate nya atau FFs nya tuh Di 50an sih Ini mainnya lancar banget nih Sumpah dah Enak banget nih Mainnya Tampilannya agak suh Mantap lagi guys Nice Nice Ada minuman dia tadi guys Kita ambil dulu Disini matinya tetap jadi kotak ya Kok gak bisa diambil Jatuh ini Gak pake guys Gak ada bom asap gak Gak ada bom asap dong Gak bisa ngetes Hidup Orang hidup Se-54 ya Dan disini Udah lumayan Hangat sih Udah lumayan sih guys Ini Depannya aja 40 Belakang 42 guys Hmm Bisa liat ya PUBG New Stitch Dan kalau kalian nanya In PUBG New Stitch ini Coba saya cerf sebentar Kira-kira kotanya Berapa besar ya Maksudnya Penyimpanannya Berapa besar ya Untuk PUBG New Stitch Kita mau nyoba juga Ke reload atau enggak ya PUBG Nah PUBG New Stitch ini Kecil banget guys Hanya 2,29 ya Gak nyampe 3 giga Gak nyampe 2 giga setengah Apa ini karena Si gamenya masih baru-baru aja Atau ada file yang belum saya download Coba Nanti komen aja ya Ini masih kecil banget Atau ini seperti PUBG jaman dulu Yang kecil Lama-lama gede Karena banyak map ya Oke ini kita coba Apakah melanjut Oke guys Lanjut Juga ke reload ya Ini ada bagi Coba kita ke factory Bisa bagasi Hmm Wih Keren banget deh Suara mobilnya Batis kita ke nomor 3 Waduh Aduh Ini tempat berat Nah tuh Sekalian lihat ya Ini tuh Oh asapnya seperti itu guys Bisa lihat ya Asapnya seperti itu Kita coba lewatin Pakai face-nya ngedrop Nah 60 kok Hmm 60 Enggak ngedrop Tapi asapnya lucu kali ya Gini ya Putih doang gitu Gak ada seperti Warna abu-abu Atau apa gitu Gak ada nih Putih doang gitu Menggumpal Kadang-kadang face-nya tembus Ke 61 sih Tutungannya udah jauh banget Anjay Wih Ada yang di bawah dong Enggak nampak Cok Wah Nah ini 43 ya Mungkin ya Main panas nih Oke guys Ini udah Kita main di rangel ya Jadi kalian bisa lihat Disini tuh mapnya sama aja sih Pochinki Milta Sekul Rojok ya Kita coba turun di prison Memang biasanya kita mainnya tuh Turunnya di prison Oh atau di Nopo Nopo Jadi yang turunin tuh siapa kita Bukan Oke Biarin aja temen kita yang nurunin Ya Suka hati dia Mau turunin dimana guys Jadi kita tuh ngikutin dia nih Di face-nya tuh Sampai ke 5862 tadi ya Jadi ini sama aja sih Kita ngikutin nomor 1 sih Oke biarin aja dia nuruninnya Dimana nih Oh ini sepertinya dinurunnya Di Pochinki guys Biarin aja Nomor 4 juga ikut ya Oke Nomor 4 juga ikut Tapi dia turun sendiri Oke jadi ini sama mapnya ya Kita tengok ya Pertampilannya ya Apakah beda Oh tadi nge-prime drop Sebentar Oke bisa lihat tuh Mapnya Woi Ada gerejanya juga Disana guys Di Pochinki Di Pochinki sana tuh gerejanya Ini harusnya rame sih Woi tapi Memang head sedih banget ya Sumpah ini keren banget Macem di PC Kenapa dia gak ngambil Tempain satu tuh ambil lah Tempain SMG Ya Allah Sinyal saya jelek banget ya Ada jejak Ada jejak apa raki Ada jejak apa raki Ada jejak apa raki Temennya Wah Allah Bot gancok Ini coba mapnya Kita agak terangin lagi Karena tadi mapnya Gelap kali guys Jadi gak nampak ada Jejak apa raki Oh Salah Segini aja udah cukup Tapi Diterangin Oke Keluar dari sini gimana nih Oke nice Ada yang bisa dendel ya Hmm Dan ini Lumayan panas Saya terasa banget Panasnya nih ya Wah Masih 43an ya Ayy Ayy Rekh Ayy Ayy ini enak banget sih guys ini memanjakan mata banget ya sumpah ini memanjakan mata banget ini temannya nomor 4 sampai kenapa di bom ini coba kita tes blip drone ya kita masuk dalam gedung ini biar aman oh ada kacanya oke kita coba blip drone oke oh jadi tadi kawan kita belinya juga seperti itu guys begitu toh aduh ini daerah sini lagi ditaruhnya ini namanya bisa diambil oh ibu sedang Oh, dia atas guys Keren juga ini drone-nya guys Kita bisa tahu yang ada musuh disini ya Nah, dia udah mati Ini masih 61 EVS-nya guys Ini saya nge-record dah 44 menit Nah, dia mati Sampai jumpa Nah, dia Sampai jumpa Ampun, 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 ampun Oh, itu dia Waduh Mati kita guys Ah, mati kita guys Ah, temen kita mati juga guys Mati juga temen kita Memang bisa nyembuhin diri sendiri ya Bisa kalian lihat disini Panasnya itu Sekitar 42 ya Dan dia stabil di 60 EVS Kadang-kadang ngedrop ke 40-an Seperti yang kalian lihat tadi Dan disini bisa kalian lihat di jam 2.45 Saya tadi mainnya di jam 2.02 Dan baterainya 83% Di pertengahan permainan saya pakai wifi ya Karena data silur saya Jelek banget data ripping-nya ya Jadi ya, untuk bermain game PUBG New Stitch Saya rasa enak banget Ya, mungkin karena gamenya masih ringan Sebenarnya tampilannya HD ya Maksudnya Tampilannya HD banget Keren banget Hampir kayak PC Tapi Karena gamenya masih datanya Gak terlalu berat Mungkin masih enak ya Terus juga gak nge-relock Waktu di pertengahan permainan Nih contoh ya Saya buka Facebook Terus saya balikin ke PUBG Dia gak nge-relock guys Bagus-bagus aja ya Jadi buat kalian yang Pengen beli Poco F3 Cocok banget main game ini ya Cuma emang rada panas sih Tapi enak lah Atau emang saya aja yang main yang noob ya Sorry banget ya Oke lah guys Jadi cukup sampai disini dulu Apabila ada yang kurang Bisa komen aja ya Oke thanks for watching Jangan lupa bantu Like dan subscribe See you later Goodbye Dadah